Halo, perkenalkan, saya Rara, saya adalah kos checker dari MamiKos. Saat ini saya sedang berada di Kos Putri Mauris, Kota Malang, tepatnya berada di Jalan Soekarno-Hatta, Perumahan Gria Santa Eksekutif, Blok P366, Kota Malang. Penasaran dengan fasilitas apa saja yang ada di Kos Mauris ini? Yuk ikut rumtur saya kali ini ya! Teman-teman, ini adalah pintu utama untuk menuju kawasan Gria Santa Eksekutif. Di sekitar kawasan ini terdapat banyak sekali restoran, coffee shop, minimarket, dan ATM center. Kawasan Gria Santa Eksekutif berada di salah satu jalan utama di Kota Malang, yaitu Jalan Soekarno-Hatta. Nah, ini adalah jalan di depan Kos Putri Mauris. Jalan ini dapat diakses oleh mobil dan motor secara dua arah. Kos Putri Mauris ini memiliki letak yang sangat strategis, hanya berjarak 2,3 km dari Universitas Berawijaya, 1,8 km dari Politeknik Negeri Malang, 2,7 km dari pusat perbelanjaan seperti Malang Townshare dan Transmart. Nah, ini adalah fasilitas parkir yang ada di Kos Putri Mauris. Fasilitas parkir disediakan secara free oleh pemilik kosan dan bisa menampung kurang lebih 15 kendaraan roda 4 dan 20 kendaraan roda 2. Di lantai 1 terdapat ruangan untuk security dan juga disediakan loker untuk penghuni kosan meletakkan barang-barang seperti helm maupun sepatu. Di lantai 1 juga disediakan fasilitas musola yang sudah dilengkapi dengan peralatan sholat dan ruang wudu. Musola ini bisa digunakan oleh penghuni kosan maupun tamu yang sedang berkunjung ke Kos Putri Mauris ini. Kos Putri Mauris terdiri dari 3 lantai. Di kosan ini kalian sudah mendapatkan fasilitas free wifi, free listrik, dan juga free air. Ini adalah fasilitas dapur bersama dan ruang makan yang ada di Kos Putri Mauris. Di dapur bersama sudah dilengkapi oleh kompor gas, tak piring, dan peralatan masak. Oh iya, untuk gas akan diganti oleh penjaga kosan secara berkala tanpa kalian harus membayar biaya lagi ya. Dapur bersama dan ruang makan ini juga tersedia di setiap lantai. Nah, jika teman-teman merasa bosan atau jenis berada di dalam kamar, kalian bisa bersantai di ruang santai yang telah disediakan di lantai 2 dan di lantai 3. Di sini kalian juga bisa mengerjakan tugas maupun belajar bersama dengan teman-teman. Namun ingat ya, batas waktu bertamu di kos ini hanya sampai jam 10 malam. Kos Mauris ini memiliki suasana yang sangat asri. Di setiap sudut ruangan dan di lorong ruangan terdapat tanaman-tanaman hijau. Kos ini memiliki dua tipe kamar. Tipe pertama adalah kamar tanpa balkon dan tipe kedua adalah kamar yang dilengkapi dengan balkon. Kamar pertama yang akan saya review adalah tipe kamar tanpa balkon. Kamar ini berukuran 3x5 meter, dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti cermin, ada juga meja belajar, dilengkapi dengan lampu belajar, dan telpon kabel. Oh iya teman-teman, telpon ini hanya bisa digunakan untuk sambungan telpon internal ya, untuk menghubungi sama pohon di kosan maupun penjaga kosan. Ada juga kasur berukuran single, dilengkapi dengan bantal, guling, dan juga spray, jendela, yang langsung menghadap ke lorong kosan, televisi, rak pakaian kotor, dan juga kotak sampah. Oh iya, semua kamar di kos mauris ini memiliki interior yang hampir sama. Di setiap kamar juga sudah dilengkapi dengan AC, lemari pakaian dan rak penyimpanan yang sangat besar, dan juga kulkas kecil. Kalian diperbolehkan untuk membawa teman menginap di kosan ini secara free selama 1-2 hari. Lebih dari hari yang ditentukan, teman kalian akan dikenakan charge sebesar Rp20.000 per malam. Seluruh kamar yang ada di kos putri mauris dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Kamar mandi dalam ini memiliki toilet duduk, keran air, gandungan baju, shower yang dilengkapi dengan hot water. Nah, pada masing-masing kamar juga dilengkapi dengan ruang jemur pribadi. Jadi kalian bisa menjemur pakaian kalian di kamar maupun di ruang jemur yang telah disediakan di lantai 3. Nah, sekarang saya akan mulai mereview tipe kamar kedua yang dilengkapi dengan balkon. Ukuran kamar ini adalah 3x5 meter. Secara keseluruhan, secara desain interior maupun fasilitas yang didapat, tipe kamar 2 dan tipe kamar 1 memiliki fasilitas yang sama. Kamar ini juga dilengkapi dengan meja belajar, telepon internal, lampu belajar, kasus berukuran single lengkap dengan bantal dan guling, serta spray. Juga terdapat lemari pakaian dan rak penyimpanan yang sangat besar, kulkas kecil, AC, dan juga TV. Keunggulan dari tipe kamar kedua adalah memiliki balkon yang langsung menghadap keluar kosan, sehingga tipe kamar ini memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang lebih baik. Ini adalah view yang bisa kalian dapatkan dari balkon tipe kamar kedua. Tipe kamar ini juga memiliki kamar mandi dalam, lengkap dengan toilet duduk, shower dengan hot water, keren air, dan gantungan baju. Ruang jemur pribadi juga terdapat di tipe kamar kedua ini ya teman-teman. Selain ruang jemur pribadi di setiap kamar, kosan ini juga memiliki fasilitas ruang jemur bersama yang berada di lantai 3. Namun, kos Mauris ini tidak menyediakan fasilitas laundry maupun mesin cuci. Nah, itu tadi kos ceker saya di Kos Putri Mauris, Kota Malang. Jika teman-teman berminat untuk booking kos ini, silahkan langsung klik tombol booking saja ya. Terima kasih dan sampai jumpa di kos ceker saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton!